Intro Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua Bertemu lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya Rabu 23 Oktober 2024 Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Terima kasih ya Bapak di surga, kami boleh merasakan hari baru Semua itu karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau menuntun kami, membaca dengan baik dan merenungkan firmanmu dengan baik Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 Firman Tuhan, Yesus membasu kaki murid-muridnya Sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon untuk mengkhianati dia Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan, engkau hendak membasu kakiku? Jawab Yesus kepadanya Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya Jawab Yesus Jikalau aku tidak membasu engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan, jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tangan dan kepalaku Kata Yesus kepadanya Barang siapa telah mandi Ia tidak usah membasu diri lagi selain membasu kakinya Karena ia sudah bersih seluruhnya Juga kamu sudah bersih hanya tidak semua Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia Karena itu ia berkata Tidak semua kamu bersih Sesudah ia membasu kaki mereka Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya Lalu ia berkata kepada mereka Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu tepat Sebab memang akulah guru dan Tuhan Jadi jikalau aku membasu kakimu Aku yang adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang telah kuperbuat kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba Tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Jikalau kamu tahu semua ini Maka berbahagialah kamu Jika kamu melakukannya Amin Keladan Tuhan Yesus Tema renungan kita hari ini Ketika Yesus datang ke dunia Ia tidak hanya datang sebagai penebus Tetapi juga sebagai pelayan Yesus melayani Menghibur Dan menyembuhkan orang-orang yang sakit Di dalam penderitaan mereka Bukankah seringkali kita menghormati Seorang penyembuh dalam hidup kita? Lalu Apakah yang hendak Yesus Kristus mau sampaikan Melalui kisah pembasuhan kaki ini? Pembacaan kita Mengulas kisah Yesus yang melepaskan jubahnya Mengikat selai kain lenan pada pinggangnya Dan memulai membasu kaki murid-muridnya Ketika ia sudah selesai Ia menjelaskan kepada mereka Jadi Jikalau aku membasu kakimu Aku adalah Tuhan dan gurumu Maka kamu pun wajib saling membasu kakimu Kata Tuhan yang terdapat pada ayat 13 pembacaan kita Berakar dari kata Yunani Kurios Yang berarti Tuhan atau majikan Dan dapat digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati Kata ini menyatakan wibawa dan kuasanya Meskipun begitu Yesus memberi teladan dan kita dipanggil Untuk berbuat sama seperti yang ia telah perbuat kepada manusia Jika Yesus memberi teladan Apa pentingnya hal tersebut Pada ayat 17 Kata berbahagia dalam bahasa Yunani Iala makaryoi Yang berarti diberkati Jadi Ketika kita mengikuti teladan Yesus dan melakukannya Kita berbahagia Tidak sebatas perasaan saja Melainkan kita diberkati Tuhan Perasaan bahagia karena diberkati Nyata bila mana kita melayani sesama dalam kerendah hatian Berdasarkan pemaknaan yang diteladankan Yesus Belajar dari sikap Yesus yang tidak meninggikan diri Kita dipanggil untuk tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri Melainkan meneladani sikap Yesus Dan memandang dengan penuh kasih sesama kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Atas kesempatan yang engkau berikan Untuk membaca dan merenungkan firmanmu Dari firmanmu ini Yang mengajar kami Senantiasa meneladani engkau dalam hidup kami Meneladani sikap Yesus Yang mau melayani murid-muridnya Oleh karena itu Kami pun harus melayani sesama kami Dan biarlah kami Senantiasa bersikap rendah hati Dan mengasihi sesama kami Bapak kami menyadari hidup kami yang penuh godaan ini Kiranya kuasa roh kudusmu akan menuntun setiap langkah hidup kami Sehingga kami senantiasa hidup seturut dengan kehendakmu Berkatilah kami dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya